Terima kasih telah menonton 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 Akhirnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 gaming mozat mozat sudah pun tunggu yang di atas yang pasang tersebut yang pasang terpambang ke arah mereka tapi kuda telah bermati di luar oleh belakang dan Aura sekali lagi winner-winner chicken dinner untuk game yang keempat Aura Esports nampak seperti telahpun mendapatkan gedukan yang tertinggi kemudian telah simen tempat dia dengan 3 chicken dinner daripada 5 game dia punya numbering tu kan kita katakan kita nampak air off dan suka belum lagi ditunjukkan dan Riggs akan ditembak oke tidak NUD Ziso terjatuh suka reskin untuk diangkat Baba masuk ke dalam Jaden kalau dia dapat tapi di situ datang satu backup daripada Steve Z dan Asfar dimana dia ditembak begitu besar sekali dana pemburu menjatuhkan Vanny pada waktu yang sama sebenarnya kita tuh udah enak cuma kita nge-throw tapi kayak di satu sisi kita tuh jadi mainnya terlalu aman gitu kayak kita terlalu nge-secure point gitu tapi sebenarnya tuh kayak gitu tuh gak boleh gitu kita main kayak biasa aja gitu dan dia terlalu terlalu terbakan jalan-jalan dan dia kan terus diratakan Embrace Gaming di tangga ke-7 permainan Aura Gaming akan terus masuk ke kawasan yang lain Illuminat Dermoder masih lagi hidup NDP-28 nampak gara Aura terbakan Ken akan ditembak Ken dijatuhkan Ken akan dimatikan di situ ya Ken dilobbykan Dan kemudian game 6, Sandhawk FPP, salah satu map yang paling nggak kita suka banget. Kalau game yang bisa maplain, kita bisa amanin juara di game ke-6 itu sih. Cuma kayak Sandhawk, kita perlu latihan lebih banyak sih. Kita tuh disitu bener-bener kena pressure yang tinggi banget. Kita di posisi pertama, itu bakal main di Sandhawk. Yang ketiga, yang ngejar kita itu, yang punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Pengalaman-nya Illuminate jauh lebih banyak daripada kita. Jadi untuk case-case seperti ini tuh, ya ibaratnya kita kalah pengalaman nih ibaratnya. Dan ini terjadi deh, kita kehilangan gameplay kita, kita keculik 3 orang di last zone. Dan gue decide untuk healing, karena udah nggak mungkin banget untuk masuk ke zona terakhir. Karena kita harus nyebrang laut, dan untuk nyebrang laut kan itu butuh waktu. Dan waktu itu nggak bakal sempat untuk nge-heal juga di laut, karena kita nggak bisa nge-heal di laut. Jadi gue decide untuk, untuk ambil semua first aid yang teammate gue punya, gue nge-heal. Dan kayaknya kita finish keempat atau kelima ada di game itu. Jadi iya. Dan Putra pergi ke depan, kita kelihatan di sini. Mak Toy, Mak Toy akan masuk ke depan, Putra, Putra. Oh! Illuminate dan Mada, Cikandina. Kalau mereka lebih 12 mata ke atas pasukan Aura, mereka akan menjadi pemenang. Kita tengok Aura di sini. Nah, di situ kita kalau nggak salah dapat posisi empat apa lima. Terus skill kita cuma satu. Pas kita mati, dibaca Illuminate masih hidup. Ya udah, nggak apa-apa. Kita udah tahu sejarah dua. Pemenangnya jatuh kepada Aura eSports from Indonesia. Kalau pertanyaannya udah puas apa belum ya, pastinya belum ya. Karena ini first international turniga pertama gitu. Jadi kalau ditanya puas belum ya, sangat belum puas lah. Gue masih pengen banyak-banyak lagi turni internasional. Atau bahkan gue bisa juara dunia gitu. Kalau untuk perasaan gue, buat bisa ke Malaysia kemarin pastinya seneng. Dan gue berharap itu awal yang baik buat gue dan buat tim sih. Kita banyak-banyak koreksi, of course lah. Kita punya coach juga kan. Jadi coach bilang kayak, you guys have to play more FPP. You guys have to play more Sunhawk. Kayak kita harus lebih latihan ke Sunhawk dan FPP-nya. Ya kita udah rencanain untuk after break 2 atau 3 hari ini, kita bakal scrim mati-matian untuk main Sunhawk. Mungkin kayak 4 game sehari scrim atau 5 game sehari scrim. Atau kasihnya kita banyaknya main Sunhawk. Oke, disini gue mau ngucapin terima kasih buat AuraFam, buat orang tua gue, buat siapapun yang udah bantu support, bantu doa. Terima kasih banget. Dan untuk keluarga gue, terima kasih karena udah percaya sama gue untuk bisa mengikuti jalan yang ini, hobi gue. Keluarga gue, cewek gue yang udah doain gue biar bisa keluar di sana. Kita masih belum bisa kasih piala. Kita semua pasti pengen di juara satu, cuma memang belum rezekinya. Untuk kedepannya kita bakal berjuang lebih kuat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!